Setelah sejumlah kantor desa dan LPD di Karangasem di Bobol Malin, kali ini sejumlah sekolah di Kabupaten Gianyar yang jadi sasarannya. Peristilah itu pertama terjadi pada selasa 16 April di SDN 2 Sidan, dan juga dilaporkan terjadi di SDN 3 Sidan, Kecamatan Gianyar. Keesokan harinya pada Rabu 17 April, giliran SDN 2 Tulikup dan SDN 3 Tulikup yang disatroni maling, tidak ada benda yang hilang di SDN 2 Tulikup tapi ruang kepala sekolah, dan ruang guru pintunya dicongkel paksa dan diacak-acak, sedangkan di SDN 3 Tulikup. Ruang guru serta TKI yang ada di areal sekolah juga diobrak abri. Selain itu juga ada SDN 5 Tulikup yang turut di Bobol Malin, peristiwa itu diketahui Rabu pagi saat para gurusan siswa mulai datang ke sekolah, nas uang kooperasi siswa kelas 2 sebesar 100 ribu rai, bersama uang kantim 250 ribu serta uang celanga yang berisi uang jutaan rupiah. Peristiwa itu pun dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan siswa terpaksa dipulangkan lebih awam untuk kepentingan penyelidikan.